Intro Insan Edukasi, selamat sore Apa kabar kalian di siang hari ini? Senang sekali saya Rahma dapat kembali hadir menemani kalian Pada sore hari ini dalam acara Bimbingan Belajar atau Bimbel Untuk siswa-siswi SMP kelas 8 Selama satu jam ke depan Rahma akan menemani kalian Dan nanti atau hari ini kita akan mempelajari bahasa Inggris Jangan kemana-mana setelah yang satu ini Nanti kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di Radio Gemma Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Seperti ada di persimpangan Waktu ku coba untuk menjalani Ada rasa hilang Ada rasa sesat Mengapa kau baru berarti sekarang Aku cinta dia yang kini untukku Tak pernah ingin menyakitinya Namun salahkan Hatiku mulai mencari Inikah yang terbaik Untuk semua Untuk semua Kau dan dia Maafkan aku yang tak memilih Maafkan aku yang tak bisa Membedakan perasaan Dan penasaran ku Kau dan dia Kau dan dia Semua memang kesalahanku Semoga waktu ia akan bicara Aku cinta atau memang tidak Tidak Aku cinta dia yang kini untukku Tak pernah ingin menyakitinya Namun salahkan Hatiku mulai mencari Ini Inikah yang terbaik Untuk semua Oh 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 Terima kasih. 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 Insan edukasi yang berbahagia. Asking and giving facts or news are dealing with asking for information, getting information, and giving information to others. Terima kasih. Terima kasih. Getting, 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 getting information, getting itu menerima sebuah informasi. Terima kasih. Fact or news mean that Someone does not believe That the fact or news That someone else has given Ini kebalikannya dengan Asking dan giving tadi Mbak Ibu Rahma Ini kalau denying itu artinya Menyangkal dia tidak Percaya dengan berita Atau informasi yang Seseorang ataupun Media Yang mereka itu Katakan denying fact Jadi mereka menyangkal atau Tidak percaya Dengan hal-hal yang telah Dituliskan Atau yang telah Diinformasikan oleh seseorang tersebut Tentang dirinya gitu ya Pak I mean about General maksudnya tentang Berita tentang umum Tentang berita-berita yang umum Tidak hanya menyangkut tentang Diri pribadi seseorang itu Selanjutnya Insan edukasi Coba Kalian Perhatikan Disini akan Lebih terperinci lagi Kata-kata Ini hanya sebagian Kecilnya aja Bu Rahma ya Kata-kata Contoh Contoh dari Kata-kata yang menanyakan Asking And then giving And then denying Ini hanya sebagai contoh aja Now we will Study one by one Kita akan belajar Satu Per satu Yaitu yang pertama Asking for fact Or news Jadi Indikasi Atau Kata-kata yang Menyatakan bahwa Seseorang itu Menyatakan Kalau kita Belajar atau Menemukan kata dalam Bahasa Inggris Itu contohnya Salah satunya Yaitu Could you tell me Blah 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 Nah blah blah Ini Dimaksudkan Terserah apa yang akan Kalian tanyakan Tapi kalau Apa maksudnya Kalau kita Mau mencirikan Atau To identify To identify That That this Sentence Express But asking You can find For the For this sentence Could you tell me Nah berarti Kata itu Menanyakan Sebuah Berita Atau kenyatakan And then The second Is it true Apakah ini Benar About Misalnya About the Situation In this Area I mean In this In our Country Is it true That Mr. Jokowi Cannot come to Our country Cannot come to Our profile Is it true Apakah Itu Betul Apakah Betul Atau benar Bahwa Bapak Jokowi Mau datang Mau datang Ke Lampung Nah itu artinya Kalau seseorang Menanyakan Seperti itu Dia masih butuh Berita Masih butuh Informasi Belum Belum Yakin Belum Pasti Selanjutnya Yaitu Can I believe Bla 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 Can I believe Misalnya Can I believe Bisakah Saya percaya Dapatkah Saya percaya Dengan About Your information About The Our meeting Misalnya Menanyakan Menanyakan Informasi Seperti yang Pertemuan Temu hari Bu Rahma Dalam Bahasa Inggris Satu Kata Bisa Banyak Arti Mungkin Insan Edukasi Bertanya Tanya Guess Itu kan Tamu Biasanya Guess Itu kan Tamu Kenapa Di Artikan Apakah Itu Sedangkan Disitu kan What Itu Sudah Apakah Itulah Kembali Lagi Ke Konteks Kalimat Yang Sedang Kita Bahas Kalau Kita Mengertikan Dalam Bahasa Inggris And Then The Next I've got Something To tell You I've got Something To tell You Saya Telah Menceritakan Ini Kepadamu Something Something Itu disini Menanyakan Sebuah Berita Itu Artinya I've got Something To tell You Saya Telah Menceritakan Berita Ini Kepadamu Kepadamu Af Af Itu Kependekan Atau Singkatan Dari I have I've got Something To tell You Ini Kalau Dalam Tensi Masuk Kedalam Simple Present Perfect Ten Simple Present Perfect Ten Insan Edukasi Mungkin Sudah Sedikit Paham Apa Itu Kalimat Simple Present Perfect Ten And Then The Next Would You Tell Me Blah Blah Nah Ini Yang Kalimat Ini Atau Kata Ini Hampir Sama Dengan Kata Can I Believe Can I Believe Would You Tell Me Blah 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 Ini Maksudnya Apa Yang Akan Instan Edukasi Itu Tanyakan Would You Tell Me Mau Kamu Menceritakan Atau Would You Tell Me Mau Kamu Mengatakan Apa Yang Telah Terjadi Atau Apa Hasilnya Tadi Misalnya Kalau Kita Menanyakan Sebuah Rapat Tadi Sebuah Meeting And Then An Ex Sebagainya Oke And Then The Next What's Like What's Like Ini Singkatan Dari What Is Like Seperti Apakah Itu Karena Disini Kita Maksudnya Seperti Apakah Itu Kejadian Atau Berita Berita Kenyataan Dari Suatu Peristiwa Tersebut Where Is The Blah Blah Insan Edukasi Jelas Sudah Paham Atau Sudah Mengerti Berarti Kalau Kata Where Disini Berarti Dia Menanyakan Dimana Tempat Artinya Kalau Disini Hanya Menanyakan Sebuah Tempat Kejadian Dari Suatu Peristiwa Itu Where Is The Blah Blah Where Is The Accident Happen Misalnya Begitu Menanyakan Dimana Kecelakan Itu Terjadi Where Is The Meeting Will Be Held Menanyakan Tempat Bu Rahma And Then The Next How It Can Be How It Can Be Bagaimana Ini Bisa Terjadi How It Can Be Bagaimana Ini Kok Bisa Terjadi And Then The Next Have You Heard Ini Ini Sama Ini Burama Insane Edu Guys Ini Present Perfect Tense Have You Heard Sudahkah Kamu Tahu Sudahkah Kamu Heard Mendengar Sudahkah Kamu Mendapatkan Informasinya Oke And Then The Next What About Blah Blah What About Bagaimana Keadaan Atau Bagaimana Peristiwa itu Terjadi What About Blah Blah And Then The Next I Have Great News For You I Have Great News For You Saya Sudah Memperoleh Berita Yang Sangat Bagus Untuk Mu I Have Great News For You And Then The Next I've Got A Great Fact Blah 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 I've Got A Great Fact Blah 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 Ya Ini Juga Termasuk Kedalam Kalimat Present Perfect Continuous Kalau Yang Lainnya Itu Kalau Ketensis Itu Present Present Ten Kalau Yang Ini Past Perfect Continuous Oke Insan Edukasi Selanjutnya I Will Give You Example In The Sentence Saya Akan Memberikan Sebuah Contoh Dalam Sebuah Kalimat Yang Menyatakan Asking For Fact Or News Oke For Example Is The New Neighbor Friendly Itu Contoh Dalam Kalimat To Ask For Fact Atau Information Is The New Neighbor Friendly Apakah Tetangga Baru Itu Tetangga Yang Ramah Itu Contohnya Terus And Then The Next Are You Friends Smart Apakah Teman Mu Itu Pintar Pintar Apakah Teman Mu Itu Pandai Nah Itu Tadi Contoh Dalam Sebuah Kalimat And Then The Next We Will Study About How To Giving Fact Or News Bagaimana Kita Memberikan Suatu Fakta Atau Berita I Will Give You About The Identific Atau Maksud Saya Disini Saya Akan Memberikan Kata Kata Seperti Tadi Yang Mengidentifikasikan Giving Fact Or News Ini Hanya Sebagian Kecil Saja Contohnya Tapi Sudah Bisa Mewakili Oke Pertama Yaitu I have Good News For You I have Good News For You Saya Punya Berita Yang Bagus Untuk Mu Saya Punya Berita Yang Baik Untuk Mu And Then The Next Really Sungguh Benar Iya Oke And Then That's Good News That Good News Ini Biasanya Kalau Kata-kata Giving Fact Or News Ini Biasanya Dia Bersifat Kalau Indie Dialog Ini Bersifat Jawaban Biasanya Begitu Sementara Asking Pertanyaan Iya Bentar Itu Bu Rahma Kalau Asking Itu Merupakan Suatu Pertanyaan Tapi Kalau Giving Itu Giving Fact Or News Itu Biasanya Menyatakan Sebuah Jawaban Oke Terima Kasih And Then Insan Edukasi And The Next Example That Good News And Then Oh Bad Oh Itu Sangat Mengecewakan Oh Itu Jelek Sekali Iya And Then Selanjutnya Are You Kidding Apakah Kamu Bercanda And Then You Must Be Joking Ini Hampir Sama Ya Pak Ya Are You Kidding You Must Be Joking Ini Maknanya Hampir Sama Ini Bu Rahma Are You Kidding Apakah Kamu Bercanda You Must Be Joking Kamu Ini Cuman Beda Di Kalimat Taja Yang Satunya Dia Intro Gatip Sentence And Yang Keduanya Ini Kalimat Positif Ini Kalau Maknanya Ini Sama Apakah Kamu Bercanda Apakah Kamu Main Main And Then For The Next I'm Not Sure That Bla 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 I'm Not Sure That Bla 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 Saya Tidak Yakin Tentang Apa Itu Yang Terjadi Misalnya For In This In The Sentence If We Give We Will Give Make A Sentence With This Apakah Ini Tidak Termasuk Di Dalam Asking For Fact Or News I'm Not Sure That Oh Oke Thank You For Your Question I'm Not Sure That Bla 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 Ini Memang Kalau Sepintas Ini Insan Edukasi Ini Sepintas Memang Seperti Menanyakan I'm Not Sure Saya Tidak Percaya Tidak Is it True Saya Tidak Yakin Betul Tapi disini Menyatakan bahwa Giving memberikan informasi Disini Bla 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 Saya Tidak Yakinnya Tentang Apa Tentang hal Apa Jadi Kalimatnya Harus Ada Dulu Ya Pak Yan Supaya Bisa Meyakinkan Jawabannya Karena disini Kebanyakan Kalau yang Giving Itu Dia Kalau Asking Itu kan Dia Orang Itu Udah Asking Menanyakan Dia Lebih Dulu Berkata Tapi Kalau yang Giving Ini Dia Hanya Bertanya Sepintas Sepintas Aja Boleh Dibilang Seperti Itu Oke And The next S-I-C Dead S-I-C Dead Seperti Yang Saya Tahu Dead Di sini Dihartikan Bahwa Bukan Di sini Dihartikan Itu Insan Edukasi Yang Terhormat Oke Untuk Selanjutnya Kita Lanjutkan Setelah Break Waktu Break Yang berikut Ini Baik Kita Rehat Sejenak Dan Tetaplah Bersama Kami Di Radio Gemai Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Karena Nanti Pak Gito Akan Melanjutkan Kembali Tentang Asking Giving And Dying Denying News Or Fact Oke Dengarkan Yang Satu Ini Dia 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 Indah Beretas Gunda Dia Yang Selama Ini Ku Nanti Pembawa Sejuk Memenjar Rasa Dia Yang Selalu Ada Untuk Ku Di Dekatnya Aku Lebih Tenang Bersamanya Jalan Lebih Terang Tentang 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 Berdua Kita Hadapi Dunia Kau Milikku Milikmu Kita Satukan Tujuh Bersama Anungi Darasnya Waktu Kau Milikku Ku Milikmu Kau Milikku Kau Milikmu Di Dekatnya Aku Lebih Tenang Bersamanya Jalan Lebih Terang Tetaplah Bersamaku Jadi Teman Hidupku Berdua Kita Hadapi Dunia Kau Milikku Milikmu Kita Satukan Tujuh Bersama Arungi Daras Tengah Waktu Bila Di Depan Nanti Banyak Cobaan Untuk Kisah Cinta Kita Jangan Cepat Menyerah Tengah Kau Kau Punyaku Kupunyakamu Selamanya Akan Begitu Tetaplah Bersamaku Jadi Teman Hidupku Berdua Kita Hadapi Dunia Tengah Kau Milikku Milikmu Kita Satukan Tuju Bersama Arungi Darasnya Waktu Kau Milikku Kau Milikmu Kau Jiwa Yang Selalu Aku Puja Anda Sedang Mendengarkan Acara Bimbel Bimbingan Belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Masih dari Studio Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Kembali Lagi Bersama Rahma Dan Pak Gito Dalam Acara Bimbel Bimbingan Belajar Untuk Siswa Siswi SMP Kelas 8 Dan Saat Ini Kalian Pastinya Tetap Setia Bersama Kami Dan Terima Kasih Atas Kebersamaan Kalian Dan Kita Lanjutkan Kembali Bersama Pak Gito Untuk Tadi Kita Tentang Apa Pak Asking Denying News Or Fact Kita Lanjutkan Lagi Pak Terima Kasih Insan Edukasi Kita Lanjutkan Lagi Tentang Asking Giving Denying News Or Fact Saya Ulangi Lagi Contoh Contoh Yang Menyatakan Giving Fact Or News Yang pertama Yaitu Tadi I have Good News For You And The Next Really And Then That's Good News Oh Bad Are You Kidding You You Must Be Joking I'm Not Sure That Blah 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 As I See That Seperti Yang Saya Lihat Seperti Yang Saya Tahu Blah 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 And Then The Next I Feel I Feel Sure That Blah 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 Saya Gak Yakin That Blah Blah And Then I'll Tell You Something I'll Tell You Something I'll Ini Singkatan Dari Kata I Will Saya Akan I'll Tell You Something Atau Seperti Sama Dengan Kalimat I Will Saya Akan Yang Ada Seperti Contoh Yang Lengkapnya Seperti Ini I Will Let You Know That Blah Blah Ya Di Yang Bagian Bawah Sendiri Itu Burah Mah And Then Let Me Tell You Something Let Me Tell You Something Mari Boleh Saya Ceritakan Sesuatu Tentang Kamu Let Me Tell You Something Boleh Saya Bercerita Tentang Sesuatu Kepadamu I'm So Sorry And Then As You Know I Will Make Example With Sentence How To Make Sentence About Giving Fact Or News Oke Saya Akan Memberikan Contohnya Yang Menggunakan Kalimat Seperti Yang Di Awal Tadi Saya Sampaikan Untuk Giving Ini Kebanyakan Dia Hanya Merespon Suatu Kalimat Contohnya Seperti Ini Ada Dialog Antara Sarah Sam Ya Disini Sarah Sid Our Our School Will Hold Speed Contest Next Month Our School Will Hold Speed Contest Next Month Sekolah Kita Akan Mengadakan Lomba Pidato Pada Bulan Depan Terus Sam Menjawab Really Really Disini Yang Expers About Giving Fact Or News And Then For The Next Have You Heard That Speaking Test Will Be Cancel Have You Heard That The Speaking Contest The Speaking Test Will Be Cancel Apakah Kamu Sudah Mengetahui Apakah Kamu Sudah Mendengar Bahwa Speaking Test Test Pronoun Session Speaking Test Ini In English Ini Maksudnya Test Pronounsation Will Be Cancel Akan Ditunda Terus Kita Menjawab Are You Kidding Apakah Kamu Bercanda Oke And Then The Next No I'm Not Mr. Toto Told Me Yesterday No I'm Not Mr. Toto Told Me Yesterday Enggak Saya Enggak Bercanda Mr. Toto Told Me Yesterday Ini Kalimat Ini Hanya Sebagai Kalimat Biasa Gitu Ya Ibu Ramaya Insane Edukasi Bukan Dia Dia Enggak Menyatakan Giving Fact Or News Tadi Kalau Yang Menyatakan Giving Fact Itu Yang Are You Kidding Really And Then The Next I Hear That Your Teacher Has Teng The Listening Test Schedule I Hear That Your Teacher Has Teng The Listening Test Schedule Oh I'm Sorry Ini Ada Dialog Antara Mita Dan Jane Terus Saya Ulangi Lagi Kata Si Mita I Hear That Your Teacher Has Teng The Listening Test Schedule Saya Dengar Bahwa Guru Guru Kamu Sudah Merubah Jadwal Test Listening Terus Kata Jane That's Right Ini Kata-kata Yang Mengekspresikan Giving Fact Yaitu That's Right But Why Kata Si Mita Lagi Kenapa He Told Me That The Listening Laboratory Is He Told Me That The Listening Laboratory Is Not Ready Enough Ya Menceritakan Kepada Saya Bahwa Laboratorium Bahasa Listening Laboratory Ini Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Ini Maksudnya Insan Edukasi Laboratorium Bahasanya Bukan Laboratorium Listening Bukan Laboratorium Mendengarkan Bukan Insan Edukasi Yang Berbahagia Bahasa Lab Bahasa Kalau Istilah Di Sekolahan Belajar Bahasa Inggris Belajar Bahasa Itu Listening Laboratorium Disini Lab Bahasa Insan Edukasi Yang Berbahagia Is Not Really Enough Ya Berkata Kepada Saya Bahwa Lab Bahasanya Belum Cukup Siap Atau Belum Bagus And Then For The Next Disini Ada Dialog Lagi Antara Desta Gita Your breakfast Is ready Is it fried rice Terus kata Desta lagi Yes It is And Then Gita Say it again I cannot Believe it You can Cook Oh I'm sorry Ini Can Ini Ini dibaca Can Bukan Cannot Ini maksudnya Can Ini Kependekan Dari Cannot Tapi kalau Seperti ini Kita Insan Edukasi Kita Bacanya Can I can Believe It Apa Bedanya Can Dengan Can Disini Pak Can Dengan Can Itu Beda Hanya Di Pronounsation Pengucapannya Kalau Cannot Tidak Dapat Bedanya Cuma Di Pronounsation Terus Kata Desta Lagi Just Taste It Itu Contoh Contoh Gari Giving Fact And Then For The Next Denying Facts Or News Menyangkal Menyangkal Atau Kalau Kita Akan Menyangkal Suatu Kebenaran Tentang Berita Contohnya Disini Kata-kata Yang sering Kita Gunakan Yaitu I can Believe It I can Believe It Saya Tidak Percaya Dengan Itu Saya Tidak Percaya It Ini Banyak Berita Atau Tentang Suatu Hal It It Not True It Is Not True Ini Tidak Benar And Then The Next I'm Not Sure About That I'm Not Sure About That Saya Tidak Yakin Tentang Hal Itu You Are Just Kidding Kamu Hanya Bercanda Ya Ini Ini Bedanya Dengan You Must Be joking Atau Kalau Dengan Giving Fact Tadi Kalau Di Giving Fact Itu Kan Hanya Ini Hampir Sama Ini Fungsinya Apa Istilahnya Menyangkal Menjawab Suatu Kalimat Seseorang Cuman Bedanya Disini Kalimannya Bentuknya Positif You are Just kidding Kamu hanya Bercanda Misalnya Kita Kan Gak Percaya Dengan Omongan Berita Yang Disampaikan Oleh Orang You are Just kidding Kamu itu Hanya Bercanda Aja Kamu itu Hanya Main Main Aja And Then For The Next Don't Mention It Don't Mention It Don't Jangan Do Not Itu Kepandangan Dari kata Do Not Don't Mention It Jangan Katakan Itu Jangan Sebutkan Itu Jangan Berkata Seperti Itu Maksudnya Seperti Itu Kira Kira Kalau Kita Menterjemahkan Ke I Mean For Conversation If We Make Conversation Don't Mention It Jangan Kamu Berkata Seperti Itu Kira 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 Memang Kalau Mention Itu Kalau Di Dalam Kamus Itu Sebutkan Tapi Kalau Kita Untuk Pronsation Untuk Make Conversation Kita Lebih Enak Lebih Menterjemahkannya Lebih Pas Don't mention It Jangan Berkata Seperti Itu Don't mention It Hampir sama Dengan Kalimat Yang Seperti Ini Don't See Like Dead Itu Sama Itu Durama Durama Insan Edukasi Artinya Maknanya Sama Don't See Like That Jangan Berkata Seperti Itu Insan Edukasi Pasti Sudah Paham How to Translate Inggris To Indonesia Bagaimana Menterjemahkan Bahasa Inggris Kedalam Bahasa Indonesia Dia Tidak Harus Later Lek Atau Tidak Harus Pas Dengan Apa Yang ada Di Kamus Depend On The Sentence Tergantung Dari Kalimatnya Depend On The Situation Tergantung Dari Situasinya Yang Sedang Kita Bahas Don't Mention It Don't Say Like That And Then For The Why Should You Say That Blah 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 Why Should You Say That Mengapa Kamu Harus Berkata Seperti Itu Why You Should Why Should You Say That Mengapa Kamu Harus Berkata Seperti Itu And Then For The Last How Could You Say That Ini Maknanya Juga Hampir Sama Ini Insan Edukasi Dengan Dengan Kata Yang Barusan How Could You Say That Why You Should That Bagaimana Kamu Bisa Berkata Seperti Itu Mengapa Kamu Bisa Berkata Seperti Itu Oke Insan Edukasi Biar Lebih Jelasnya Saya Akan Memberikan Contoh Dengan Menggunakan Kalimat Tentang Denying Facts Or News Ketika Kita Menyangkal Sebuah Berita Contoh Dalam Kalimatnya Seperti Ini Disini Ada Dialog Antara Awila Dan Andre Oke Is It True That You Send A Flower To Dia Every Month Kata Si Kau Liat Apakah Benar Kamu Mengirimkan Sebuah Bunga Kepada Dia Every Month Apakah Kamu Benar Kamu Mengirimkan Bunga Kepada Dia Setiap Bulan Terus Kata Si Andre Siapa Yang Mengatakan Itu Itu Bohong Itu Tidak Benar Lie And Then Aquila Not Me Susan Told Me About It Two Days Ago At The Cafe Not Me Susan Told Me About It Two Days Ago At The Cafe She Told Me Many Things About You And Dia And Andre Said Again I Cannot Believe That You Believe What Susan Said She Said Lay But How Could She Say Like That I Don't Want To Explain It Now Maybe Someday Jadi Insan Edukasi Tadi Di Antara Dialog Quila Dan Andre Itu Kata Kata Yang Menyatakan Denying Fact Yaitu Yang Pertama Seperti Kata Andre Yang Kedua I Cannot Believe That You Believe What Susan Said Saya Tidak Yakin Saya Tidak Percaya Kamu Itu Percaya Dengan Apa Yang Susan Katakan She Said Lay Kamu She Said Lay Iya Atau Susan Disini Berkata Bohong Tidak Benar Oke And Then For The Next Bisa Juga Kalimannya Dalam Kalimat Bentuk Positif My House Is Not Big Atau Our Bags Are Not Black Itu Juga Menyangkal Sebuah Informasi Menyangkal Sebuah Fakta Sebuah Kenyataan And Then For The Next Disini Ada Dialog Juga Antara Anita Dan Andrian Would You Tell Me About Ical Excedent Yesterday Kata Si Anita Would You Tell Me About Ical Excedent Yesterday Mau Kamu Menceritakan Mengatakan Kepada Saya Tentang Kecelakan Ical Kemarin And Then Andrian Sit Oh Of Course That Was A Serious Excedent Oh Tentu Kemarin Ical Mengalami Kecelakan Yang Sangat Fatal When He Was Drifting Kapan Ia Maksudnya Kapan Ia Mengendarai Kendaraan Drifting He Felt Sleepy Finally He Hit Another Car He Felt Sleepy Ia Mengantuk Ia Ketika Mengendarainya Finally He Hit Another Car Akhirnya Ia Menabrak Mobil Yang Lainnya Terus Anita Said I Cannot Believe It How About His Condition I Cannot I Can Believe It How About His Condition Oh Saya Tidak Percaya Ini How About His Condition Bagaimana Tentang Keadaannya Have You Visit Him In Hospital Apakah Kamu Sudah Menengok Ia Di Rumah Sakit Not Yet Let's Visit Him Together Not Yet Let's Visit Him Together Belum Let's Visit Him Together Mari Kita Menengok Ia Bersama Sama And Then I Does It Oke Itu Tadi Contoh Contoh Dari Kata Denying Facts Or News Oke Baik Semakin Banyak Ilmu Yang Sudah Diberikan Oleh Pak Gito Dan Mudah-mudahan Ini Nanti Bermanfaat Untuk Kalian Jadi Jangan Kemana-mana Tetaplah Bersama Kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Setelah Yang Satu Ini Kita Akan Kembali Lagi Tuhan Tuhan Tidak Pertemukanku Dengan Dia Dia Yang Ku Hentikan Tolong Buat Dia Merasa Aku Selalu Ingin Dengan Dia Aku Pasti Bisa Ingin Kau Tahu Ku Bisa Cinta Dengan Seluruh Jiwaku Aku Pasti Bisa Kau Rumput Hatimu Rasa Ingin Kau Bila Ibu Luka Kau Apakah Dia Pun Merasakannya Rasa Ingin Terus Bersama Baga Baga Menda Bisa Mudah Saat Kita Telah Bersama Aku Pasti Bisa Ku Ingin Kamu Tahu Ku Bisa Cinta Dengan Seluruh Jiwaku Aku Aku Pasti Bisa Berangkut Hatimu Rasa Ini Jatuh Bila Dipenuhkan Terima 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 Sampai Terima Sampai Tatimu Datang Kebaru Tahu 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 Anda masih bersama Radio Gema Edukasi Membagi ilmu untuk semua Pendengar Radio Gema Edukasi Terima kasih atas kebersamaan kalian Dan tak terasa waktu hampir saja Sampai pada akhir penjelasan materi kita Untuk sore hari ini Dan kepada Pak Gito Untuk mohon memberikan kesimpulan Dari materi kita sore hari ini Silahkan Pak Oke terima kasih Insan edukasi yang berbahagia Finally Saya I will give you conclusion Saya akan memberikan sebuah kesimpulan Tentang asking, giving, denying news Or fact The conclusion Asking, giving, and denying news Or fact Is the same With how We Give We give information We get Information And how We Asking About information To someone Denying fact Or news It's the same What The someone Does not believe Does not believe What happened In the situation What They Do not believe What is the Someone talk What is the someone said And then What is the someone Has given to the Someone Someone here And then The next We can We can We can Know From the sentence If we Said If we Know How To give Fact or news How How to Denying fact Or news How to Asking for fact Or news The indication If we Asking for fact Or news The sentence Is make a Question Text And then Giving Maksudnya disini Biasanya Kalau kita Untuk menandai Apakah itu Kalimat itu Menyatakan suatu Asking Menanyakan suatu Berita Atau suatu Kenyataan Ini Biasanya Kalau dia Asking Itu Dia Kalimatnya Berbentuk Question Pertanyaan Tapi Kalau Giving Dan denying Itu Lebih seringnya Kalimatnya itu Berbentuk Positif Iya Mungkin Hanya itu Yang Dapat Saya sampaikan Untuk hari ini And then Finally I will say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And see you next Terima kasih Pak Gitu Atas Kehadirannya Dan Menyempatkan Atau Meluangkan Waktunya Untuk hadir Dalam acara Bimbel Bimbingan Belajar Untuk Siswa-siswi Kelas 8 Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris Dan Insya Allah Di lain kesempatan Kita dapat Kembali lagi Bertemu ya Pak Iya Demikianlah Pendengar Radio Gema Edukasi Dimanapun Kalian berada Acara Bimbingan Belajar Kita Untuk hari ini Bersama Bapak Wargito SPD Beliau adalah Guru Bahasa Inggris Di SMP Negeri Lima Bandar Lampung Kami pamit Undur diri Namun Kalian dapat Mendengarkan Kembali Acara ini Di esok hari Di waktu yang sama Dengan materi Yang berbeda Saya Rahma Dan kru Radio Gema Edukasi Yang bertugas Dari Studio Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Berbagi ilmu Untuk Semua Pamit Undur diri Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton